musik 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 untuk ibu wordi bagi siap jaya jaya orang tua kita guru kita dan tentunya yang kita harapkan bisa terus mendoakan mengayomi dan mengawal perjuangan partai demokrat kedepan berikan tepuk tangan yang sekeras-kerasnya kepada yang berbahagia, yang berulang tahun hari ini, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Selamat ulang tahun Pak SBY 75 tahun bukan hanya cantik angkanya tapi tentu 75 tahun itu merupakan sebuah perjalanan kehidupan yang panjang yang telah Bapak lalui dengan penuh suka cita suka duka jatuh bangun kadang menghadapi ujian, tantangan aral melintang tapi Bapak telah membuktikan dengan nilai-nilai yang luhur dengan karakter yang kuat dengan niat dan tujuan yang baik Bapak bisa menjadi salah satu putra terbaik bangsa ini Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan 23 tahun perjalanan Partai Demokrat tentu dengan warna yang khas bukan hanya kita menggunakan seragam biru kebanggaan ini tapi warna kita khas kita punya karakter kita punya kepribadian kita punya pilihan dan jalan politik yang insyaallah lurus dan baik ini yang diajarkan oleh pendiri partai ini Bapak Susilo Bambang Yudhoyono tagline tema besar tahun ini 23 tahun Partai Demokrat untuk rakyat lanjutkan pembangunan tingkatkan kesejahteraan lebih dari 9 tahun kita berada di luar pemerintahan bisa dikatakan sebagai oposisi kemudian setelah pemilu setelah 14 Februari 2024 kita mendapatkan amanah dan peran sejarah untuk kembali ke pemerintahan nasional itu juga harus kita syukuri Bapak Ibu sekalian perjuangan Demokrat tidak berubah dimanapun kita berada di luar pemerintahan apalagi saat ini sebagai bagian dari pemerintahan nasional kita ingin pemerintahan hari ini bisa menuntaskan tugas-tugas dan mencapai target-targetnya tapi kita berharap pemerintahan ke depan juga memiliki starting point untuk bisa lepas landas lagi dengan semakin baik oleh karena itu Demokrat hari ini harus serius mengawal proses transisi yang penting untuk kita jalani bersama Insya Allah 5 tahun ke depan peran kita semakin dinantikan oleh masyarakat dan kita bisa semakin berbuat untuk rakyat sekali lagi mari dengan semangat memberingati ulang tahun ke 23 tahun ini Demokrat untuk rakyat lanjutkan pembangunan tingkatkan kesejahteraan bagaimana caranya Demokrat bisa berperan dalam kehidupan bernegara dan do something do the best untuk rakyat yang sangat kita cintai saya punya keyakinan untuk misi besar yang akan dilakukan Demokrat sekarang dan ke masa depan di alam ini hanya ada satu matahari tidak ada lagi sama dengan Partai Demokrat yang kita cintai hanya ada satu matahari yaitu Ketua Umum kita tetapi sekali lagi congratulations bersyukur kita orang seperti saya ketika mendengar ulang tahun Partai Demokrat hati ini betul-betul tergetar sama dengan para senior masih ingat 23 tahun yang lalu ketika saya menggagas membentuk dan sebenarnya mendirikan Partai ini dan Partai ini masih tegak berdiri meskipun Bade dan Tovan sering menerka ini sebuah keharuan kebanggaan dan rasa syukur yang tidak pernah henti kepada Tuhan yang maha kuasa terima kasih kepada semua pemimpin dan kader Demokrat hingga sekarang ini yang masih teguh setia dan berjuang bersama dalam wadah Partai Demokrat yang kita cintai ini 10 tahun ini sebagaimana Ketua Umum Bung Ha AHI katakan tadi bukanlah tahun yang mudah 10 years menjadi Partai di luar pemerintahan karena memang ada pihak yang tidak menginginkan Partai Demokrat berada di pemerintahan tidaklah mudah kami ingin do something untuk rakyat kita jalannya juga tidak mudah dalam kehidupan demokrasi yang belum matang benar nasib partai yang ada di luar pemerintahan sebutlah oposisi juga tidak selalu mudah tanpa saya elaborasi semua mengetahui dan merasakan tidak mudahnya itu for 10 years para kader yang saya cintai di seluruh tanah air di bawah kepemimpinan Bung AHI untuk menyambut datangnya masa yang terang 5-10 tahun mendatang bagi Partai Demokrat yang kita cintai insyaallah bisa berjuanglah terus politik memang harus pragmatis saya tahu strategi politik haruslah lentur saya tahu harus punya siasat bagaimana kita tidak kalah tidak terjungkal dan tertindas saya tahu tapi saya titip di tengah-tengah pragmatisme di tengah-tengah kelenturan dalam berpolitik jangan abaikan nilai-nilai yang fundamental sukseskan ini etika politik demokrat tahu etika dan moral dalam politik nah setelah itu dukung penuh sukseskan pemerintahan Presiden Prabowo ke depan dengan ini semua makin membulatkan tekat Partai Demokrat untuk menyukseskan kepemimpinan Presiden mendatang dan pemerintahannya karena kalau sukses yang senang adalah rakyat Indonesia yang kita cintai bersama itulah pesan dan harapan saya sebagai orang tua terus terang para kader saya terharu hari ini karena saya tahu sejak partai ini dibentuk digagas dan didirikan saya tidak pernah pergi dirgahayu Partai Demokrat tetaplah dekat dengan rakyat tidak usah gusar kalau terkadang partai kita tidak sukses tidak apa-apa lebih bagus kita mengutamakan kepentingan rakyat kepentingan negara last but not least partai politik sangat penting karena ini bagian dari demokrasi bagian dari penyiapan kepemimpinan untuk Indonesia ke depan baik kepemimpinan di tingkat kabupaten kota provinsi sampai dengan negara tapi ingat ketika kita berbicara untuk kepentingan negara untuk kehidupan bernegara kepentingan yang lain harus dinomor duakan kepentingan pribadi kepentingan kelompok kepentingan golongan kepentingan partai harus diletakkan di bawah kepentingan bangsa dan negara sekali lagi selamat ulang tahun teruslah berjuang untuk rakyat yang sama-sama kita cintai terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati